Halo sahabat mamaya bola dimanapun anda berada seperti biasanya saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya namun sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe dulu like dan share tapi kan komentarnya agar channel ini berkembang lebih baik lagi ya guys Oke kita lanjutkan untuk kita yang pertama yaitu dari ke LCT ya Tej Kipri ternyata berlaku ke KLCT kita bacakan cerita beritanya pemain kelahiran Ivorikos Tej Kipri telah sah diumumkan sebagai pemain baru pasukan Kuala Lumpur ke LCTFC sementara tadi guys sebelum ini desa tusul yang mengatakan beliau akan tamatkan jodoh dengan Liga Malaysia tetapi nampaknya penyerang itu masih betah di Malaysia dan kini berlaku ke KLCT guys Tej Kipri yang selama ini berkhidmat di Terengganu guys ya sering menjadi bualan juru latihan lain karena prestasi Kej Kipri yang cemerlang itu untuk rekod Kipri merupakan pemain yang di pernah dibawa masuk Terengganu berkali kedua karena beliau diberikan oleh Terengganu waktu itu oh Tej Kipri itu kalau diingat ya guys pernah bermain di FC Cup guys setelah itu sampai final oke kita lanjut berita kedua yaitu tentang TNG datang tinjau sekuat mesin harimau malah ya berlatih wah untuk apa ya kita lihat TNG datang tinjau sekuat mesin Hai tahu sendiri ya guys kan JDT itu sedikit sekali yang mengeluarkan membolehkan pemainnya itu ikut harimau malah ya Tunku Makota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkena menjanjau sisi latihan pasukan negara di badan Risma Persatuan Menteri Sepak Malaysia di Kalan Jaya Tunku Ismail yang diiringi Presiden Faham Ratu Hamid di Indonesia meluangkan masalahnya kira-kira 30 menit menyaksikan latihan sukuat harimau malah ya kendalian ketua jurulatih di Banggol Pemerintah Johor dan Tazim JDT itu turut meluangkan masa berjumpa barisan pemain dan kejurulatian pasukan negara sebelum berangkat meninggalkan Wisma Faham kira-kira tujuh malam pasukan negara ini dalam persediaan menghadapi pelawanan separuh lahir pertama Piala Persekutuan WCPA ASEAN AFF 2022 menentang Thailand di Stadion Nasional Bukit Jalil pada Sabtu wah kita lihat saja ya Harimau Malaya bertemu lagi Vietnam yang pertama akan kalah namun mungkin saja Sabtu ini bisa menumbangkan Jepang menumbangkan Thailand guys maksud saya sementara itu pemain pertahanan Quentin Cheng berkata sementara Suka Malaysia selantiasa mempunyai keyakinan menentang mana-mana lawan dan mampu mencapai kejayaan jika mereka menjalankan peranan mereka dengan baik oke guys eh Harimau Malaya selama AFF ini cuma kalah sama Thailand selebihnya itu menang selebihnya itu menang kita kalah Tano Thailand mengalahkan kita kalah ke Singapura oke kita lanjut ke berita selanjutnya ya guys di Ratong Bumantan sudah cukup bagus untuk kalahkan Malaysia ya katanya guys lewong ini pernah kalah sama Malaysia itu di Kings Cup kesemalukan itu sombong ketua pasukan Thailand Teraton Bumantan dengan yakin menyatakan bahwa sekuat gajah perang kali ini mampu meneluskan Malaysia apa betul akan mengalahkan sombong sekali meskipun Thailand tidak pernah menang dalam lima perlawanan sebelum ini bekas pemain Fissel Kobe itu percaya pasukannya mampu menangkah jauh dalam saingan kali ini guys saya tidak mau kedengeran sombong tetapi saya amat yakin pasukan Thailand ini cukup bagus untuk meneluskan Malaysia yakin itu boleh tapi sombong itu jangan guys oke cukup sekian dulu berita untuk hari ini nantikan berita-berita berikutnya hanya di mamaya bola salam sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih